KFDAI Highlights Gaya Hidup Sobat KFDAI, apakah kamu tahu tentang konsep sustainable atau berkelanjutan? Nah, konsep sustainable atau berkelanjutan sekarang menjadi perhatian utama untuk mengarah ke keberlangsungan alam. Tak heran, gaya hidup sustainable digaungkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Akan tetapi, tak jarang pula gaya hidup sustainable dihubungkan dengan sesuatu yang ribet dan mahal. Padahal, gaya hidup sustainable juga bisa dimulai lewat hal-hal simpel loh Sobat KFDAI. Ini dia, langkah sederhana untuk memulai gaya hidup yang sustainable. Matikan Lampu atau Alat Elektronik yang Tidak Dipakai Kebiasaan mematikan lampu juga peralatan elektronik yang sedang tidak digunakan akan membuat Anda mampu menghemat energi. Cermat Membeli Baju Konsep fast fashion juga menyumbang sampah akibat produksi busana besar-besaran dalam waktu singkat. Jadi, mulai sekarang kita harus lebih cermat membeli baju dengan membeli baju yang benar-benar akan dikenakan, jangka waktu penggunaan, dan pertimbangkan bahan. Pastikan membeli baju dengan bahan berkualitas sehingga baju berumur panjang. Menggunakan tas belanja, bukan kantong plastik Mulai budayakan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Kantong belanja seperti ini bisa digunakan berkali-kali sehingga tidak menimbulkan sampah. Kita dapat menggunakan kaos bekas, lalu jahit, atau sekedar diikat pada bagian bawah, lantas jadilah kantong belanja. Menggunakan popok kain Popok kain bisa digunakan berulang dan aman untuk kulit bayi. Penggunaan popok kain memang menuntut tenaga lebih untuk mencuci dan bersih-bersih rumah. Tetapi, kita akan merasakan sendiri dampaknya terhadap pengeluaran rumah tangga. Nah, kalau Sobat KFDAI, kira-kira apakah sudah menerapkan gaya hidup sustainable? KFDAI Highlight dipersembahkan oleh komunitas polisover, dabar, dan announcer Indonesia. You are listening. KFDAI Online Radio KFDAI Online Radio KFDAI Online Radio KFDAI One Voice, One Family KFDAI Online Radio KFDAI One Voice, One Family KFDAI Online Radio KFDAI Online Radio Terima kasih.